Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwas kalian dan akhwat yang dimulakan Allah. Rasulullah s.a.w. pernah ditanya dalam sebuah hadis yang diriadkan oleh Abu Burdah r.a. Bila ditanya tentang mencari riski yang terbaik. Su'ila Rasulullah s.a.w. ayul kasbi atyib atau afdal. Faqala Rasulullah s.a.w. amalur rajuli biyadih. Wa kullu bay'in mabrur. Rawahu Ahmad wal hakim wassahahahu fi mustadrakih. Hadis ini menyebutkan bahwasannya Rasulullah ditanya tentang apa pekerjaan terbaik yang seharusnya seorang muslim lakukan dalam mencari riski, dalam mencari kehidupan dunia. Apa yang paling baik, apa yang paling utama. Di sini dengan kata-kata atyib, dari kata-kata toyib. Toyib itu bukan hanya halal, namun bagus. Artinya di atas halal. Atau afdal, lebih utama daripada kerjaan-kerjaan yang lain. Ini menunjukkan bahwa sahabat benar-benar hati-hati dalam mencari harta. Hati-hati dalam berbisnis. Hati-hati dalam bekerja. Untuk mendapatkan harta yang terbaik. Yang tentunya ketika harta itu baik, dan jelas halal, itu akan menjadikan barokah buat dirinya, menjadikan keberkahan buat keluarga yang diberikan nafkah olehnya, dan juga keberkahan buat saudara-saudaranya yang mungkin mendapatkan sebagian dari harta yang dia dapatkan. Ketika Rasulullah SAW ditanya, apakah cara atau bagaimana cara mencari rezeki yang terbaik? Usaha apa yang paling baik untuk dikerjakan oleh seorang Muslim dalam mendapatkan rizkinya, yang paling baik. Seseorang untuk mendapatkan rizki adalah dengan cara bekerja. Dengan tangannya. Bekerja dengan tangannya, bisa dia membuat sesuatu dengan tangannya, atau dia bekerja dengan skill yang dia miliki. Tidak mengandalkan orang lain. Kenapa? Karena dia bisa mengontrol. Boleh dikatakan 100% dia bisa kontrol apa yang dia peroleh dari hartanya. Dia tahu benar yang dia dapatkan dari pintu halal atau haram. Bahkan subuhat pun akan dia hindari. Kenapa? Karena semuanya di bawah tangan dia, di bawah kendali dia. Sekalipun makna amalu rajul biyadihi pada dasarnya adalah membikin sesuatu dengan tangannya. Kerajinan, makanan, handscraft secara umum. Makanya disebutkan dalam hadis lain. Wa kana Nabiullah Dawud AS yakulu min amaliyadih atau min kasbiyadih. Bawasanya Nabi Dawud AS dulu bekerja. Dan bekerja dengan tangannya untuk mendapatkan rezeki. Nabi Dawud AS diberikan kelebihan, mampu untuk membentuk senjata dari biji besi dengan tangan beliau. Wa'alanna lahul hadid. Kami lunakkan hati besi di tangan Dawud AS. Ini pada makna asalnya seseorang yang paling baik adalah membikin sesuatu dengan tangannya kemudian dijual atau dijadikan sumber rezeki. Tapi makna itu lebih luas. Memiliki semua pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan dengan tangannya langsung, dengan tenaganya langsung. Kemudian yang kedua, tingkat kedua, peringkat kedua dari usaha yang terbaik adalah wa'kullu bayi in mabrur. Wa'kullu bayi in mabrur adalah segala jual beli yang dilaksanakan dengan jujur. Tidak ada kebohongan. Tidak ada penipuan. Tidak ada apa namanya disitu kecurangan-kecurangan. Baik dalam transaksinya maupun dalam barang yang dia jual belikan. Ada dua sisi disini. Bayi in mabrur itu pertama barang yang dijual belikan memang halal, bermanfaat, tidak terlarang. Kemudian bertransaksinya juga dilakukan dengan jujur. Dengan amanah. Dengan cara bisnis yang sehat dan baik. Tidak menimbun. Dilarang seorang pedagang itu menimbun barang untuk apa namanya mempermainkan harga di pasar. Atau yang dikenal dengan ehdikar. Ini dalam dalam hukum selain Islam pun dilarang menimbun. Di Indonesia pun orang menimbun kena pasal kriminal. karena itu kejahatan ekonomi. Bayi in mabrur adalah jual beli yang dilaksanakan sesuai dengan syarat jual beli. Kemudian jual belinya dilakukan dengan jujur dan amanah. Dan barang yang dijual belikan adalah barang yang halal, tidak mengandung maudarat dan bahaya. Apalagi sampai barang itu haram atau najis. ini adalah petunjuk Rasulullah S.A.W. bagi kita semua kaum muslimi dan muslimat untuk mencari riski yang terbaik. Riski halal banyak. Bisa menjadi pegawai, bisa apa namanya, dia mungkin bercocok tanam, dia bisa beternak. Tapi yang terbaik adalah apa yang disebutkan Rasulullah, pekerjaan seorang dengan tangannya atau hasil tangannya kemudian jual beli yang mabrur. Dan kita tahu bahwasannya ekonomi dunia secara umum itu dikuasai oleh para pedagang, para pengusaha. Karena mempintu riski terbesar adalah di bidang perdagangan, bisnis. Nah ini orang Islam juga dianjurkan untuk menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang kokoh di bidang perdagangan, sehingga mengangkat ekonomi kaum muslimin. Apalagi sekarang dunia global di mana praktek-praktek kapitalisme di mana-mana yang kuat, semakin kuat, yang lemah, semakin tertindas. Sehingga seorang muslim harus benar-benar memperhatikan aspek bayan mabrur ini. Jangan sampai ketika dia kaya melupakan si miskin, ketika dia kaya menghalalkan segala cara yang penting bisnisnya terus berkembang. Tidak. Bayan mabrur ini sangat penting dan itu merupakan pintu riski yang luar biasa dan diberkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih diratkan oleh Imam Ahmad dan juga hakim dalam ustadroknya dan disahihkan oleh beliau. Demikianlah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan dalam harta, keberkahan dalam mencari riski sehingga kita mendapatkan yang aktiap, yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.